saya punya seorang pimpinan dia seorang muslim selalu kalau berdebat yang selalu saya katakan adalah kita berpegang pada Al-Quran dan hadis tapi pimpinan ini selalu bilangnya hanya kepada Al-Quran saja itu bagaimana mensikapinya ada satu lagi selalu karena saya berhijab dan dia belum walaupun dia sudah berhaji dan saya selalu katakan bahwa kita ini adalah pegangannya Al-Quran dan Allah menyuruh kita di dalam surat yang disebutkan Al-Ajab dan An-Nur bahwa wanita harus menutup dan dia selalu bilang yang penting tidak telanjang nah itu bagaimana yaudah bilang ke kantor pakai begini yang penting tidak telanjang baik yang pertama taruhlah kita mengalah dan kita mengatakan ini sudah ikut Al-Quran saja kita bilang justru Al-Quran menyuruh kita untuk ikut Nabi kata Allah apa yang Rasul bawa maka terimalah ambillah dan apa yang Rasul larang maka tinggalkanlah nah perintah dan larangan Rasul itu dalam hadis-hadis Nabi nah kalau anda mengikuti Al-Quran harusnya anda menjalankan ayat ini bagaimana cara anda menjalankan ayat ini dan terimalah apa yang dibawa oleh Nabi dan tinggalkan apa yang larang Nabi padahal perintah larangan Nabi itu dalam apa? dalam hadis-hadis Nabi SAW ini pertama kita bantai yang kedua kita katakan kalau kita mengambil prinsip anda hanya menjalankan Al-Quran tanpa hadis bagaimana cara sholat dalam sholat tidak disebutkan ada sholat duhur asar maghrib isya subuh gak ada dengan pembagian lima waktu gak ada hanya tarofain nahar wa zulafa minal lail hanya ujung hari dan sebagian di malam hari lima waktu gak disebutkan secara tegas apalagi penentuannya duhur dari waktu ini sampai waktu ini asar dari waktu ini sampai waktu ini maghrib waktu ini sampai waktu ini isya waktu ini sampai waktu ini subuh gak ada penjelasannya dalam Al-Quran kemudian tidak disebutkan dalam Al-Quran jumlah rakaat tanya sama dia dia mau sholat duhur mana dalilnya di Al-Quran 4 rakaat gak ada dalilnya maka dia tidak bisa bakalan sholat kalau hanya berpegang teguh dengan Al-Quran belum lagi kita bicara pembatal sholat gak ada dalam Al-Quran kalau begini makan sholat kalau bergerak banyak batalkan apa sholat gak ada dalam Al-Quran jadi kalau dia ingin hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dia tidak bakalan bisa sholat kalau kita bicara bayar zakat bagaimana cara bayar zakat tidak ada nisobnya dalam Al-Quran kalau kambing bagaimana nisobnya kalau unta bagaimana nisobnya emas dan perak bagaimana nisobnya bagaimana zakat barang perdagangan gak ada kejelasan bagaimana cara dia bayar zakat Allah hanya mengatakan bayar zakat nah kalau pakai Al-Quran bagaimana cara bayar zakatnya gak bisa kemudian kalau dia mau haji bagaimana cara berhaji bagaimana cara ikhram larangan larangan ikhram mikot-mikot dimana gak ada dalam Al-Quran berarti waktu itu hajinya ngawur berarti tidak pakai Al-Quran haji gaya sendiri ya karena orang yang mengucapkan hari ini dia tidak konsekuensi dengan perkataan dia tidak bisa menjalankan Islam rukun Islam tidak bisa dia kerjakan ya kalau dia tidak menggunakan hadith-hadith Nabi SAW alaihi wa sallam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati